Hai sahabat Nova, sekarang kita mau main tentang adu argumen. Jadi tentang mencintai dan dicintai ya. Aku Brizia Jody dan aku lebih memilih dicintai daripada mencintai. Dan aku Fabio Asher, aku lebih memilih untuk mencintai daripada dicintai. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku dicintai itu lebih bisa jadi diri sendiri. Karena apapun yang aku lakukan, apapun diriku sebenarnya, orang itu akan tetap cinta sama aku. Dan dicintai itu lebih merasa secure. Kalau dari aku mungkin karena aku cowok ya, aku lebih pengen untuk memanjakan pasangan aku wanita. Karena perempuan ini kan lebih pengen dicintai, pengen dimanjakan sebagai wanita yang... Gimana sih aku sebagai pria yang romantis sama pasangan. Karena aku sendiri kalau dicintai atau contohnya dimanjakan, aku tentu nyaman sama hal-hal yang... Iya, karena aku lebih alpha kalau bisa dibilang. Jadi kamu lebih harus, aku pokoknya yang in charge, aku yang ngambil ini. Selain itu? Kalau aku dicintai itu, aku senang sih kalau dicintai. Dulu awalnya aku senang mencintai, tapi lama-lama kayaknya enak dicintai. Dia disayang, dimanja, ditreat like a queen, terus... Mungkin karena cewek ya? Iya. Kalau aku sendiri, kalau dengan mencintai, aku kayak lebih bisa mengekspresikan rasa cinta aku terhadap pasangan aku. Dan juga kayak mencintai orang yang bisa membuat kita juga bahagia. Baik banget ya dia? Aku bahagia kalau melihat pasangan aku bahagia. Dek banget. Kalau aku tuh, aku dicintai karena ketika aku dicintai, aku jadi bisa mencintai. Aku semakin dicintai, aku semakin mencintai dia. Jadi aku cuma tinggal... Jadi kamu lihat, apa namanya, usaha? Iya, tinggal membuat itu balance aja. Oke, betul banget sih. Iya, aku dicintai dan aku bisa mencintai karena aku tuh tipe orang yang lebih susah untuk mencintai ya. Susah untuk mencintai dan susah untuk percaya. Jadi ketika dia sudah memberi cintanya ke aku dan aku merasa feel love di situ, aku langsung, oke, aku bisa mencintai dia. Oke, tapi kamu tau gak kelebihan dari orang yang bisa mencintai seseorang? Tau, 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 tau dari aku, karena enak, kita jadi bisa menakar. Karena kan kita yang punya, punya apa sih, kita yang ambil ini, oh ya gue yang punya nih cinta nih, gue mau mencintai, kita jadi bisa nakar, gitu. Jadi kita tidak bisa mencintai yang berlebihan atau apa, gitu. Misalnya kalau dicintai, kita gak bisa kontrol orang itu untuk mencintai kita seberapa besar. Kalau orang yang dicintai tiba-tiba berkurang mencintai aku, gitu ya, ya aku pasti akan isi lagi cintanya. Mungkin dengan perhatian. Dengan perhatian dan dengan trait-trait aku yang seru juga. Dan bikin goal-goal baru di dalam hidup aku, gitu sih. Sama dia, kita membangun lagi. Mungkin merupakan hal apa yang pasangan kamu mau juga. Cinta itu abadi gak? Abadi? Cinta itu abadi, tapi dia on-off. Jadi gimana kita munculin sparks itu terus. Oke. Jadi dia on-off, kita bisa bosan, kita bisa ini, tapi oh gimana ya supaya itu sparksnya muncul lagi, gitu. Oh cinta itu on-off buat aku. Kayak ada takaran gitu ya? Kayak nyala, kayak nyala hidup. Bisa berkurang, bisa, tapi gak akan pernah habis kan? Ya, gak akan pernah habis. Gak akan pernah habis sih menurut aku. Oke, menurut aku wajar. Karena mungkin apa yang kita berikan untuk pasangan kita atau orang yang kita cintai, itu terlalu berlihat. Kadang apa yang kita lakukan itu, itu dia nyaman ya? Iya. Bener ya? Makanya ada beberapa tindakan mungkin dari pasangan kita yang bikin daya terlalu baik gak sih buat di-treatment. Karena gak semua perempuan itu mau di-treat like a queen. Iya kan? Ada perempuan yang benar-benar, apa namanya? Iya kan? Dewasa dalam segi apapun. Jadi pas kita memberikan sesuatu yang seperti itu, mungkin ada hal yang bikin dia gak nyaman. Ya kamu gimana? Kamu pergi gak? Soalnya kan kamu mencintai penuh nih. Enggak. Tapi kamu gak sama, effortnya tuh gak sama sama kamu. Biasanya Libra gak terima tuh, pengennya effortnya harus sama. Kalau menurut aku, enggak. Karena aku udah memilih orang yang tepat menurut aku ya. Aku udah memilih dia dan aku harus menerima. Tergantung dari aku sendiri. Tapi kamu akan bilang gak misalnya aku nih, aku gak punya effort sama kamu. Jadi kayak kamu tuh udah effortnya gila-gilaan, tapi kalau aku cuma kayak sekedar aja. Kamu akan bilang gak, aku sedih nih karena selama ini kan aku gini. Terus aku pengennya kita tuh sama-sama gini gitu. Kamu bakal gitu gak? Oh berarti dia tulus orangnya. Kalau aku yang memilih lebih baik dicintai daripada mencintai, aku tetap harus menyeimbangkan cinta yang pasangan beri. Dan tidak boleh memanfaatkan cinta seseorang. Kalau dari aku sendiri, aku lebih memilih untuk mencintai daripada dicintai. Karena tetap harus kontrol diri. Tidak boleh berlebihan atau menyakiti diri kita sendiri gitu. Dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Jadi kita harus memilih seseorang yang juga memilih kita. Seperti lagu kita. Aku memilih. Aku memilih-Mu, karena aku sungguh benar mencintai-Mu. Tidak besar rasa percaya ku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersamamu bahagia samanya.